Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Di samping itu, di samping kejahatan-kejahatan yang memang sangat kasar dalam asat mata kita, terjadi juga banyak kejahatan moral yang mungkin secara halus, tapi kita bisa mengeteksi. Anda bisa melihat bagaimana politik kita saat ini. Anda bisa melihat bagaimana praktek hukum kita saat ini. Ya semua itu, kadang-kadang kita tuh melihat kok seperti ini, kok seperti ini. Hati kecil kita tuh tidak bisa menerima kenyataan yang ada, tetapi kenyataan itu sudah terjadi. Nah pada malam hari ini, dalam talk show kita, semua itu akan kita kupas, kenapa hal itu bisa terjadi. Mengapa pendidikan agama kita yang sebegitu bencar, wihara dibangun di mana-mana, masjid berdiri, bahkan di semua desa anda bisa menjumpai masjid, gereja ada di mana-mana, orang yang beribadah itu sekarang bukan hanya orang tua, anak muda juga beribadah. Nah, kenapa semua ini masih bisa terjadi di saat kita tuh pekun menjalankan atau belajar agama. Nah, untuk memasuki pada acara kita, mungkin Bante akan menyampaikan sedikit pandangan beliau, nanti setelah itu baru kita masuk ke sesi Banyasawa. Bapak-bapak, ibu, ibu, saudara-saudara, sedangkan. Mari kita membuat penghormatan dengan salam. Amo, muda, ya. Amo. Yang pertama kali saya ingin membuat penghormatan kepada sangka para Bante yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Demikian juga saya ingin menyampaikan terima kasih dan lain-lain menggalak kepada Bante yang di perayaan Bante yang namak Bante 27 sangka cerawada Indonesia yang menyelenggarakan talkshow dan memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi salah satu talkshow yang diselenggarakan oleh panitia itu. Dan saudara-saudara sekalian, tentu saja di dalam acara talkshow ini sebenarnya kita bisa bersama-sama membahas. Artinya kita bisa bersama-sama memikirkan tema yang telah diberikan oleh saudara panitia, yaitu menurunnya moral manusia cermin kegagalan pendidikan agama diakhiri dengan tanda tanya. Ya, ini perlu saya sampaikan. Soalnya kalau tidak pakai tanda tanya itu nanti sudah sungguh-sungguh cermin kegagalan pendidikan agama. Jadi seolah-olah pendidikan agama ini sudah gagal. Tetapi kalau di belakangnya dikasih tanda tanya, ini berarti masih dipertanyakan. Ya, masih dipertanyakan. Apakah memang betul ini sudah gagal atau belum? Di situ. Ya, maka pada kesempatan sore hari ini, ya saya akan menyampaikan pandangan-pandangan saya. Dan kemudian juga saudara-saudara tentu bisa aktif bertanya dan kita sama-sama memikirkan apakah betul yang namanya pendidikan agama itu sudah gagal. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Ya, itu kita sebenarnya ingin membedah lebih mendalam patoh yang jadi permasalahan. Ya, sehingga lalu dipertanyakan pendidikan agama ini gagal. Itu dipertanyakan. Kalau tadi saudara moderator, saudara-saudara Silakumaro Tony Cawason yang mengatakan bahwa ya berbagai kejahatan meningkat, ya dengan kualitas, kuantitas kesadisan yang makin menjadi-jadi. Yang belum lagi praktek-praktek yang kotor, yang merajalelah. Bahkan kemudian menjadi sebagai satu hal yang sepertinya, sepertinya dalam tanda petik diterima oleh masyarakat. Saudara-saudara sekalian, saya tentu perlunya menjelaskan lebih dulu bahwa ya kita ini sekarang akan membicarakan masalah moral. Ya, masalah moral yang dikaitkan dengan pendidikan agama. Ya, ini masalah moral yang dikaitkan dengan pendidikan agama. Saudara-saudara, yang disebut moral itu sendiri sebenarnya adalah perilaku, tidak tanduk. Ya, dan biasanya itu lalu ada orang yang punya moral baik, ada yang moralnya buruk. Yang artinya dia tidak tanduknya baik atau tidak tanduknya buruk. Ya, saudara-saudara sekalian. Kalau kita bicara tidak tanduk itu sebagai umat Buddha, kita tentu harus menjabarkan bahwa yang namanya tidak tanduk itu bukan hanya tidak tanduk badan jasmani kita saja. Tetapi, tidak tanduk disini juga mencakup ucapan, omongan, dan juga pikiran atau pemikiran. Jadi, disini ada tidak tanduk jasmani fisik badan kita, tidak tanduk ucapan, kata-kata, dan ada tidak tanduk pemikiran. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara masalah pendidikan, 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 saya belum masuk pada pendidikan agama. Pendidikan itu sebenarnya merupakan satu proses. Ya, jadi tidak bisa kita itu misalnya dengan segera ingin mendapatkan satu hasil. Ya, andaikan ambil contoh saudara itu menyekolahkan anak saudara di sekolahan, ya, mungkin sekolahan favorit, sekolahan ternama mungkin di kota ini. Itu hasilnya tentu terjadi karena prosesnya. Jadi, tidak bisa begitu masuk langsung begitu saja anak itu menjadi sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Ya, tidak bisa. Apalagi yang namanya pendidikan ini, saudara, pada umumnya itu, ini pendidikan bukan hanya di sekolah. Ya, karena pendidikan ini sebenarnya juga di rumah tangga. Pendidikan ini juga di masyarakat. Ya, jadi tidak bisa kalau saudara gambarnya menaik pendidikan itu, mesti ya 100% pendidikan sekolah itu tidak begitu. Ya, karena pendidikan itu juga ada pendidikan di tengah keluarga, ada pendidikan di tengah masyarakat, ya. Begitu, saudara-saudara. Sehingga kalau kita membicarakan pendidikan ini sebenarnya kompleks. Cukup banyak faktor, ya. Kalau misalnya ambil contoh sekolahnya, sekolah yang favorit, sekolah yang baik, tapi kalau pendidikan di keluarganya kacau, sulit, saudara. Pendidikan di tengah masyarakatnya, wah, berantakan. Nah, susah juga, saudara. Saudara bisa mendapatkan hasil yang saudara harapkan. Wah, sulit, saudara. Nah, begitulah, saudara, saya ingin kabarnya. Namanya pendidikan begitu kompleksnya, ya. Pendidikan ini. Terus terang saya menangani pendidikan pun, saya juga mikir, ya. Namanya murid-murid ini kalau di kelas, misalnya tenang-tenang, alim-alim. Bagaimana ya di luar? Nah, belum tentu, ya, alim-alim. Belum lagi nanti di tengah keluarganya bagaimana ya? Nah ini, apakah orangtuanya memperhatikan? Apakah orangtuanya itu turut memberikan pendidikan? Apalagi, kalau dilihat jamnya pendidikan, jamnya anak belajar. Dibandingkan dengan di rumah, jam di rumah lebih banyak waktunya. Atau di luar sekolah lebih banyak waktunya. Ketimbang di dalam sekolah. Sehingga cerita nih, saudara-saudara. Kalau di dalam masalah pendidikan atau teori pendidikan, ini selalu ya, yang namanya pendidikan itu, mesti paling tidak mencakup dua hal itu sebenarnya. Yaitu pendidikan yang di sekolah dan pendidikan rumah tangga. Di keluarga itu, saudara. Kalau di sekolah memang biasanya guru yang bertugas, yang punya kewajiban untuk memberikan pendidikan itu. tetapi kalau dikeluarkan itu orang tua. Atau yang dituakanlah di rumah itu. Atau yang siapa saja di rumah itu yang memang lebih tua. Walinya, paman, bibi, atau yang lainnya. Jadi, seringkali itu kalau kita membicarakan pendidikan, ini ya, tak bisa hanya itu tanggung jawab guru. Bahaya. Tak bisa begitu, saudara. Apalagi, kadang-kadang ada orang yang punya pemikiran, ya, orang sudah bayar. Ini sekolahan masuknya mahal. Ya, bayarannya bulanannya mahal. SPP ini mahal. Itu bayar sama gurunya. Bayar sama sekolahnya. Pasrahkan sekolahan 100%. Wah, sulit, saudara. Sama seperti apa yang tadi saya telah sampaikan bahwa seringkali orang atau umat Buddha dalam hal ini, itu mempunyai pandangan bahwa ya, pendidikan agama itu tentu diserahkan pada guru agama. Ya, guru agama. Sehingga, ya, pokoknya orang-orang tua ini, sudah lah, itu semua tanggung jawab dari guru agama. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, memang, ya ini ada beberapa hal. Kalau guru agamanya ada, syukur dia bisa memberikan pendidikan agama. Buddha dalam hal ini. Ya. Tapi, kadangkala, saudara-saudara, itu ada sekolah-sekolah yang tidak ada guru agama Buddha-nya. Sehubungan umat Buddha-nya, atau siswa yang beragama Buddha-nya sedikit. Nah, sedikit. Sehingga, tentu saja karena siswa yang beragama Buddha-nya cuma satu orang, misalnya, di sekolah itu, mungkin ya tidak lebih dari hitungan jari kita ini, saudara, jumlah jari kita ini, karena saking sedikitnya, dia sekolah, ya, menyuruh anak untuk belajar sendiri. Itu ada yang seperti itu. Nah, kadang-kadang ada orang tua yang, lah, daripada anaknya tidak ada yang mengajari, sudah lah ikut pelajaran agama lain. Karena menurut saya itu yuk, tidak tepat. Karena seperti tadi saya katakan, ini orang tua Buddhis, tentunya bisa memberikan pendidikan Buddhis, yang dilakukan entah di rumah, atau mungkin diajak ke wihara, di masyarakat, ya, di wihara. Jadi, saudara-saudara sekalian, ya, itu, apa, yang dilakukan mestinya seperti itu. Jadi, jangan sampai, saya pernah, bahwa, anak saya sekolahnya tidak ada guru agamanya, jadi anak saya, saya ikut dengan agama lain. Bagaimana bantai yuk? Rasanya bilang, dapat bapak-bapak itu, tidak bisa kasih pendidikan sama anaknya, atau mengenai agama Buddha. Kalau misalnya bapak-bapak, atau ibu-ibu-ibu sibuk, apa yang tidak dibawa ke wihara, disuruh ke wihara, misalnya, sehingga anaknya itu bisa mengikuti, ya, kotbah-kotbah, atau damak kelas yang ada di wihara. Kan sama, sebenarnya itu juga mengikuti pendidikan. Begitu, saudara-saudara. Ya, memang, sekarang, bisa juga sebenarnya anak-anak itu yang beragama Buddha, lalu, menggabung, ya, dengan, apa, anak-anak dari, berbagai sekolah, ya, lalu bersama-sama, minta pelajaran agama Buddha. Sehingga ada guru agama Buddha. Banyak. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi meskipun sudah ada guru agama Buddha sekali lagi, kita juga nggak bisa maksakan semuanya 100% pada guru agama Buddha, untuk mendapatkan kualitas pendidikan agama yang baik, ya, saudara. karena, nah, frekuensi pertemuannya antara si anak dengan guru agama Buddha itu tentu tidak bisa sering-sering. Ya, kadang-kadang pelajaran agama itu yang ada di, yang diberikan di sekolah, maka kita bisa lihat, kadang pelajarannya terbatas. Ya, sehingga yang namanya pendidikan agama ini pun tidak bisa lalu hanya dipasarkan pada sekolah. Lalu sekolah cuma berapa jam tuh pelajaran agama itu. Akhirnya juga, ya, orang tua dan kemudian juga, ya, misalnya di wihara, ini perlu ada pendidikan agama juga. Khususnya pendidikan agama Buddha. Nah, inilah saudara-saudara sekalian masalah pendidikan agama Buddha itu. Lalu, sekarang, bagaimana kualitas dari pendidikan agama Buddha itu? Kalau tadi saya menjelaskan tentang, bisa dikatakan, ya, apa, kegiatan daripada aktivitas dari pendidikan agama Buddha itu. Nah, sekarang kualitas dari pendidikan agama Buddha itu bagaimana, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara umat Buddha, ya, khususnya, bahwasannya pendidikan agama ini memang mempunyai cara, ya, yang tidak sama, ya, dengan pendidikan ilmu-ilmu yang bercorak. Misalnya saja ilmu-ilmu sains, ya, yang bercorak semata-mata menggunakan akal atau rasyu. Tetapi, saudara-saudara yang namanya pendidikan agama, nah, ini sebenarnya bukan hanya menggunakan akal atau rasyu saja. Karena pendidikan agama ini betul-betul harus dihayati. Jadi, saudara-saudara sekalian, ya, di dalam misalnya ambil contoh saya menangani samanera-samanera, ya. Saya lebih cenderung untuk membentuk tingkah laku dari samanera-samanera itu melalui cara membiasakan diri. Membiasakan diri. Karena saya sendiri juga punya pengalaman seperti itu. coba yang dibiasakan. Memang awalnya paksa, awalnya. Tapi dengan membiasakan diri, itu orang bisa melakukan perubahan dari tingkah lakunya. Saudara-saudara sekalian, ambil contoh yang paling simpel, ya. Kalau buat para samanera itu, membiasakan diri untuk meditasi, misalnya. Jam tertentu dia meditasi. Kalau awalnya memang berat, awalnya memang sulit. Kalau samanera belajar, juga awalnya sulit. Baru pertama kali datang, kalau samanera belajar di wihara mendut, di lembaga pendidikan sangga itu, itu awalnya, wah ada yang mengatakan, wah saya lama enggak belajar ya bante. Lama enggak buka buku, lah lama enggak suka koknya. Sekarang biasakan dulu jam sekian. Teng, belajar. Duduk, belajar. Sampai jam, jam, jam terus. Akhirnya setiap satu bulan, dua bulan, tiga bulan, lancar. Lancar. Dan itu bisa berhasil dengan baik. Karena dengan pembiasaan itu, dibantu tentu dengan pembinaan-pembinaan yang terus-menerus. Ya, kemudian jadi disini kalau saya kembali kepada masalah pendidikan perilaku, pendidikan perilaku itu kita perlu membiasakan diri. Membiasakan orang. Kalau saudara-saudara bapak ibu semua membiasakan diri saudara atau membiasakan anak saudara misalnya. Membiasakan. Kalau orang sudah biasa, itu tidak berat lagi. Tapi kalau belum biasa, memang. Hal itu bisa menjadikan geban. Hal itu bisa menjadikan satu hal yang memberatkan buat hidupnya dia. Wah, tidak biasa itu. Tidak biasa meditasi itu ya. Wah, susah sekali. Itu meditasi. Tapi kalau sudah biasa meditasi, itu lancar. Meditasi. Ya, muda. Nah, biasakan itu. Jika lu masalah pendidikan ini juga ya. Pendidikan agama muda ini. Perlu sebenarnya pembiasaan-pembiasaan. Sehingga misalnya sebagai guru, sebagai orang tua. Misalnya, membiasakan anak untuk puja pakti sembahyang di rumah. Beran contoh, kalau anak-anak diajak ke paktian. Setiap pagi atau sore. Kalaupun orang tua sibuk pagi, sorenya. Ada juga, ada yang modelnya. Kalau pagi, yang ngajak ke paktian bapaknya. Sore, ibunya. Atau dibalik. Yang pagi, ibunya. Yang sore, bapaknya yang jadi pimpinan puja pakti. Anak-anaknya ikut puja pakti. Pagi, sore. Pagi, sore. Kalau semuanya, kalau misalnya salah satu tidak ada. Bapaknya atau ibunya sudah tidak ada. Ya sama. Pagi saja atau sore saja. Yang pimpinan cuma satu soalnya. Ya orang tuanya apa ya. Pagi saja atau sore saja. Ya. Cipulah. Dibiasakan seperti itu. Jadilah. Anak itu mau melakukan puja pakti. Jadilah dia itu biasa dengan puja pakti. Jadilah dia biasa dengan meditasi. Ya. Di hari-hari. Jadilah biasa. Misalnya orang tua itu mau menjalankan sila. Jadilah anak itu biasa dengan menjalankan sila. Ya. Begitu saudara-saudara yang membentuk. Membentuk. Apa namanya. Perilaku orang. Nah saudara-saudara sekalian. Ada dua. Dua damak yang perlu kita ingat ya. Untuk mendukung ya. Moralitas. Atau perilaku yang bermoral bagi kita ini. Perilaku yang punya moral positif ya. Bagi kita ini adalah. Ini saya sudah katakan merupakan sebab terdekat. Dari. Ya. Perilaku-perilaku yang mempunyai. Corat moral positif adalah. Yang pertama. Kiri saudara. Malu. Untuk berbuatan. Ini pun perlu ditanamkan. Oleh pendidik. Baik guru. Maupun orang tua. Malu. Untuk berbuatan. Ini sering kali. Ya. Saya pernah. Dalam satu. Bebas. Semacam. Ya. Bicara-bicara. Bebas. Dengan. 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 Teman-teman. Sesama pengajar ya. Ada yang punya komentar. Ya. Biku. Memang sekarang ini. Yang namanya malu itu. Jadi mahal sekali ya. Biku. Artinya. Sulit sekali. Ya. Orang punya malu itu. Wah. Es. Coba Biku. Mulia sendiri. Bagaimana orang itu. Kok malah. Gak ada malu. Kesana kemari. Ya. Kadang-kadang. Kita itu. Lihat. Wah. Pakaiannya. Kayak gitu. Yang. Modelnya. Malu saja. Kayaknya. Gak malu. Ya. Gimana. Kok. Gak punya malu. Itu. Padahal malu itu sangat penting loh. Untuk. Ngerem. Ngerem. Perbuatan-perbuatan jelek kita. Perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral itu. Malu. Ya. Dan itu tidak bisa seketika. Sekarang lagi sebentar dikatakan. Kedidikan itu proses. Ya. Perlu pembinaan. Perlu pembinaan. Ya. Perlu. Ajaan. Ya. Dan. Terutama. Saudara-saudara sekalian. Ya. Ini. Juga. Bukan hanya guru yang disuruh. Mempina. Jangan. Orang tua juga. Malah sebenarnya. Jauh. Orang tua itu. Mesti tahu kok. Lebih tahu anaknya. Sebenarnya. Lebih tahu. Bagaimana. Apa. Eh. Karakter. Ataupun sifat dari anaknya. Itu. Maksudnya orang tua. Jauh. Ya. Meskipun guru pun itu nanti dituntut. Seperti orang tua. Ya. Dia harus tahu. Apa yang dibikirkan oleh orang tua. Orang anak. Kadang-kadang. Sebagai guru itu. Jadi. Kalau guru sekarang itu. Enggak bisa. Anus. Terutama ini. Masalah pendidikan agama. Ya. Enggak bisa asal. Ngomong. Asal ngajar. Begitu saja. Kemudian. Selesai bahan mengajar. Ya. Karena dikejar-kejar. Apa. Jadwal. Waktu mengajar. Ini nanti sama saja. Ya. Memberi tahu. Memberi informasi. Yang mengenai. Ajaran agama. Selain. Begitu. Yang dibutuhkan itu. Bagaimana seorang guru itu. Berusaha untuk mengenali. Apa yang ada di pikirannya si anak. Ya. Apalagi anak zaman sekarang. Wah. Anak zaman sekarang ini. Sudah begitu maju. Ya. Jadi kadang-kadang. Sebagai seorang guru itu. Harus. Cermat. Benar. Sudah. Kira-kira ini ada. Dibenah hati si anak apa. Lalu pendidikannya harus bagaimana. Saya harus memberi tahu apa kepada anak-anak. Ya. Jadi seperti kasus itu. Malu. Berbuat. Yang jahat. Malu berbuat. Yang tidak baik. Yang. Itu. Sebagai seorang guru. Ya. Sebagai seorang orang Tuhan juga. Itu. Mulainya itu. Dari mana saudara. Mulainya itu. Dari mengenali. Apa yang ada di dalam benar hati anak itu. Artinya. Sebenarnya anak ini. Pikirannya kayak apa. Anak ini punya pikiran apa. Ya. Begitu. Jadi misalnya saja. Kalau anak ini punya pikirannya. Sudah. Sudah. Ambilan contoh anak ini. Sudah mempunyai pikiran yang. Melihat ya. Sesuatu yang memang. Tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Tidak. Tidak. Pas ya. Dia sudah merasa malu. Nah ini bisa. Dimasuki. Bisa diajarkan. Bahwa sebenarnya. Itulah. Yang disebut malu. Ya. Hiri. Begitu. Karena masalah hiri. Malu ini nanti kaitannya dengan. Ya. Kita memberikan penjelasan pada anak. An. Kita. Atau pada. Apa. Ya. Siswa misalnya ya. Disitu. Kita memberikan penjelasan. Bahwa. Anda. Ini sebagai. Apa. Anda. Ini sebagai. Siapa. Ya. Dan anda sebagai siapa ini. Perlu dipahami. Sehingga anda itu. Jangan sampai. Ya. Menghancurkan. Atau merusak diri anda sendiri. Saya sering amati. Begini. Sudah. Sudah. Gapalnya omok. Jadi ini sebenarnya. Berikan agama seramnya lurus ya. Bukan. Seperti siswa ya. Kalau sebagai orang tua. Itu. Mbok. Ya. Tau. Ya. Keduduannya sebagai orang tua. Gitu loh. Itu yang saya mau. Ya. Kalau sebagai. Anak. Ketahuilah kedudukannya sebagai anak Dalam anggota Ranikaya, Sang Buddha memberikan penjelasan Sebut Dasar Dhamma yang terjukan kepada para bimu Samanera Yang pertama itu Sang Buddha mengatakan bahwa Ketahuilah para bimu, kedudukan kamu sudah berbeda Dengan sebagai anak rawam Oleh karena itu, bertindaklah, berbuahlah Sesuai dengan kedudukan kamu Itulah nanti yang bisa menjadikan Malu kita punya, malu Kalau tidak sesuai dengan kedudukan kita itu malu Kalau orang tua itu tidak memberiakan ketuanya Bukan ketuanya Apadah malu Saya itu kadang-kadang mikir berbibu Itu sama-sama saya Saya biko ataupun pandai-pandai ini Lalu tidak tanunya seperti rumah pada malu Tidak tahu kedudukannya Tidak memahami sebenarnya dia itu sebagai apa Nilanya sudah pegang Sebagai pimpinan perusahaan Coba lah saudara punya Tahu lah saya ini sebagai pimpinan Jangan memalukan Omongannya, ucapannya Jangan memalukan Itu loh yang saya ingat Kemudian sebagai burungan tangga, sebagai bapak, sebagai apa saja Itu Dalam segala wadah suta itu dijelaskan ya Bagaimana kedudukan masing-masing itu mempunyai Kewajiban mempunyai Apa namanya Peran Yang sendiri-sendiri Nah itulah saudara-saudara Sudah bisa lihat bagaimana Orang yang tidak sesuai dengan perannya kedudukan itu Memalukan Memalukan Tidak punya diri Itu yang pertama Yang kedua Ini yang Juga semudah katakan Otapa Takut akan akibat perkuatan Ini penting di dalam pendidikan moral Otapa Saudara mendidik anak Atau saudara sendiri Rasa takut Kalau saya mengalami akibat yang burung dari perkuatan saya Jangan mikirkan akibat besok lahirnya akan datang Jangan saudara Mikirkan sekarang saja Meskipun besoknya akan datang bisa saja Itu kita alami Tapi Otapa ini supaya betul-betul menakutkan Betul-betul membuat kita menjadi jerak Pikirkan bahwa Kita akan menerima akibat sekarang Sekarang Kalau nanti kita sampai mendapatkan akibat yang tidak enak Bagaimana Misalnya sebagai ibu rumah tangga Lalu menjadi Mengalami Mendapatkan akibat yang Tidak lagi Dihormati oleh anaknya Misalnya Anaknya berani semua sama ibunya Gimana itu Sebagai bapak rumah tangga Yang sudah tidak dipercaya sama istrinya Bagaimana itu Pikirkan akibat-akibat itu Itu otapa Dan itu sangat mungkin terjadi Saudara-saudara Sangat mungkin terjadi Dan itulah yang sebenarnya Ngerem Menjaga supaya Tindakan kita itu Betul-betul Tidak sampai Melakukan tindakan Tindakan yang Bapak Bisa menurunkan Moral Hidupan kita sebagai manusia Saudara-saudara Itulah jadi Sebenarnya Pendidikan agama itu Kalau ditanya ini Ada pertanyaan Cermin kegagalan Pendidikan agama Ya tidak Gagal Sebenarnya Siti Cuma memang Harus punya Cara Metode Ya Metodenya Metodologinya Untuk pengajarannya itu Memang Ya harus Selalu mengalami Upgrading Selalu mengalami Pinjauan ulang Supaya kita itu Menjadi up to date Untuk memberikan pengajaran Pengajaran itu Kalau kita tidak melalui Tidak melakukan Upgrading itu Itu tidak akan bisa Mengenang Ya Tidak akan sesuai dengan zamannya Ya Dan sebenarnya Saudara-saudara Memang Ya pendidikan agama itu Sangat perlu Masih diperlukan sekali Ya Hanya saja Dasar itu tadi dua Ya Jadi pendidikan agama itu Harus Di Apa Diparengi Apa Di awali Dengan Ya kebiasaan Kebiasaan positif Kebiasaan yang baik Yang harus kita lakukan Dan kemudian Disitu ditanamkan Yang namanya Kiri Malu Dan takut Untuk akibat Takut akibat Perkuatan yang tidak baik Kota apa itu Sebenarnya Karma Yang sama Wipaka Itu nanti akan ada Disitu Ya Kalau perkuatan Apapun Kita lakukan Ada akibatnya Kalau perkuatan buruk Kamu akan terima Tapi itu Perkuatan baik Kamu terima Akibat apa Ya disitulah Ya Orang Akan memikir Ya Orang lalu Berusaha untuk Apa namanya Mengembangkannya Mengembangkan Pemikirannya Sendiri Menentukan sikapnya Ya Karena Dia sendiri akan terima akibatnya Siapa mau Menerima akibat yang Susah Yang menderita Yang membuat dia menjadi Sengsara Itu tidak ada yang mau Ya Cara seperti itulah Saudara-saudara Sebenarnya Kita bisa Ya Berusaha untuk menjaga Ya Apa namanya Kehidupan Orang kita Demikianlah Anak-saudara Menterah Sudah Mampuk Ya Sudah Saya berhenti Biar saya Bergantian Terima kasih Nanti kalau ada pertanyaan Saya jawab Ya terima kasih Kepada Bande Jodi Yang telah menyampaikan Pandangannya Bagaimana Kita harus Mendidik Anak Atau Anak didik Dengan cara-cara Yang Sesuai dengan Agama Buddha Ya tadi Bande mengatakan Sama neranya Diajari Di mundur Awalnya Dipaksa Supaya Sama neranya Dipaksa Apalagi kita semua Ya Kalau sama neranya Dipaksa Mungkin tidak Seperti STPDN Ya bete Kalau seperti STPDN Wah Sama neranya Kita Biku-biku Kita Sudah Berjanggi Semua Ya Sekarang Kita Beralih Pada Pembicara Berikutnya Saya ingin Memperkenalkan Kepada Ada Di tengah-tengah Kita Hadir Romo Seorang Pastur Yang mungkin Pertama kali Romo Hadir Di tengah-tengah Keluarga Besar Terawada Beliau Adalah Profesor Dr. Magnis Suseno S.J. Prohatiwan Seorang Pastur Lahir Tahun 36 Di Jaman Umurnya 67 Ya Sejak Tahun 61 Berada Di Indonesia Jadi Lebih dari Separa Itu Romo Sudah Berada Di Indonesia Lebih Indonesia Daripada Jaman Kali Romo Ya Sejak Tahun 77 Menjadi Warga Negara Indonesia Beliau Belajar Filsafat Teologi Dan Teori Politik Di Pulang Yogyakarta Dan Mjonsen Doktorat Dalam Filsafat Tahun 1973 Dari Universitas Mjonsen Setahun Dan Sejak Tahun 69 Menjadi Dosen Biasa Di Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara Di Jakarta Sekarang Guru Besar Ilmu Filsafat Dan Direktur Program Pasca Sarjana Di Sekolah Tinggi Tersebut Dan Juga Mengajar Di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia Beliau Telah Menulis Lebih Dari 400 Karangan Kalau Anda Kukur Jadi Buku Yang Berapa Tebal 400 Karangan Dan 26 Buku Terutama Dari Bidang Etika Tiosafat Politik Dan Pandangan Dunia Jawa Jadi Pembicara Kita Kali Ini Adalah Pendidik Pendidik Sangat Relepan Dengan Topik Kita Malam Ini Dan Setelah Saya Memperkenalkan Romo Trans Mungkin Saya Ingin Memperkenalkan Para Biko Yang Bisa Saling Mengenal Yang Tadi Pembicara Kita Adalah Bandai Jodi Damo Seorang Pendidik Juga Tidak Bosen-bosen Belajar Masih Kuliah Beliau Adalah Bandai Jodi Damo Tera Di Dalam Kepengelusan Sangga Menjabat Sebagai Wakil Ketua Umum Kemudian Di Sebelah Kiri Romo Ada Bandai Sukemo Mahatera Biko Yang Paling Senior Di Dalam Wadah Besar Ibu Terawada Beliau Adalah Wakil Ketua Dari Dewan Sesegu Sangga Kemudian Bandai Damakaro Bandai Catamano Bandai Diranando Dan Bandai Santamano Semua Adalah Bakat Ibu Dari Sangga Terawati Indonesia Yang Tanda 23 Nanti Nanti Merayakan Tulan Tahun Pengabdian Ketua 27 Tahun Kemudian Di Tengah 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 Kalau Saya Bicara Di Publik Biasa Mengenai Pendidikan Agama Saya Menghadapi Situasi Yang Sangat Berbeda Dengan Umat Buddha Yaitu Situasi Dimana Pendidikan Agama Bisa Positif Dan Bisa Juga Belum Positif Dan sering pada publik itu, saya pertama-tama agak nakal membongkar anggapan bahwa pendidikan agama dengan sendirinya memperbaiki orang. Nah, Anda bisa bayangkan seperti Anda sendiri, kaget orangnya. Tapi umpamanya pendidikan agama membuat orang menjadi sepik, tertutup, agresif, eksklusif, tidak mau bergaul dengan orang lain, mungkin menanamkan kebencian, ya pendidikan agama macam itu bencana. Nah, Yuma Buddha itu berbeda. Kalau saya tidak salah, agama Buddha memang satu-satunya agama yang dalam sejarah tidak pernah sebagai agama membenarkan kekerasan. Jadi, agama Buddha itu agama damai. Maka juga tidak perlu takut bahwa pelajaran agama Buddha itu akan mempunyai suatu efek yang jelek. Sebaliknya, saya yakin bahwa pelajaran itu sangat penting, juga saya kira sangat penting untuk selalu menjadi sadar akan identitas sendiri. Saya, karena suasana seluruh masyarakat, dalam omong-omong ini, ingin menegaskan bagaimana dalam pandangan saya seharusnya belajaran agama. Jadi, bagaimana pelajaran agama. Jangan. Dan bagaimana dia seharusnya. Kita kan, orang Indonesia, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, berada dalam suatu krisis yang sangat besar. Dan kalau mau meringkas krisis itu, ada banyak sih. Banyak latar belakang. Tetapi kalau saya mau meringkas krisis itu, maka krisis itu mempunyai dua sudut. Terutama di sudut atas, tapi merempes sampai ke bawah. Masalah utama adalah korupsi. Korupsi itu saya anggap kalau dibiarkan terus akan menghancurkan bangsa ini. Saya pernah mengatakan itu di Jogja beberapa minggu jam lalu. Kalau itu tidak ditindak, bangsa ini masuk jurang. Jadi, saya juga ada cara lain. Mereka bilang, udah di jurang pak. Belum, belum. Belum. Maka saya, misalnya, sangat mendukung dua tokoh agama Islam. Yaitu Pak Asyid Mursadi dan Pak Syafi'i Mak Arif. Yang satu, kedua dari Natimudama. Yang satu dari Muhammadiyah. Yang minggu yang lalu mengadakan suatu, menatangani suatu pernyataan tingkat untuk mulai gerakan anti korupsi. Dan mereka mengajak semua agama untuk ikut. Saya sangat terhibur dengan itu. Apalagi, saya kebetulan kenal baik dengan dua-duanya. Terutama dengan Prof. Syafi'i Mak Arif, Ketua Muhammadiyah. Saya kenal baik betul. Saya gembira sekali bahwa dua organisasi Islam yang paling penting dipimpin oleh orang yang sangat luas pantangannya. Tolerant dan bersih. Dan bagi saya, itu suatu harapan yang besar. Dalam arti tertentu suatu situasi yang tidak akan begitu cepat berubah. Ini korupsi. Nah, lebih di bawah ada juga masalah. Masalah itu kekerasan, konflik. Orang begitu, katakan saja tersinggol sedikit, sudah bertindak dengan keras dan sebagainya. Dan kesempatan, ketidak setiaan untuk saling menerima. Indonesia itu dari Sabah sampai Merauke. Dari Bluy sampai Pasarubu. Adalah, binika tunggal ika berarti sebuah kemacemukan betul-betul. Nah, kemacemukan itu justru merupakan kenyataan Indonesia. Hanya kalau semua mau menerima semua, dalam kekasannya Indonesia bisa bersama dengan baik dan damai. Jadi pendidikan, termasuk pendidikan agama, harus mendukung kemampuan itu. Dan sekali lagi, mungkin sekali bagi umat Buddha itu sendiri sama sekali tidak perlu dikatakan. Tetapi kita semua juga anda itu merupakan bagian dalam masyarakat. Harus tahu apa yang terjadi di dalam masyarakat. Harus juga ikut mendukung mereka yang mau mewujudkan masyarakat yang toleran, yang positif, yang saling menerima, yang baik. Dan mereka justru berusaha untuk mendekati yang lain-lain dan menegaskan bahwa agama dalam kasus ini, agama Islam, adalah suatu agama damai. Saya merasa sangat penting hal itu didukung. Di tempat saya, orang Katolik, saya juga selalu mengatakan, kita mesti bergabung bersama dan mendukung juga agama mayoritas di mana banyak sekali orang moderat justru sesudah kagetan teror itu sama saja kaget. Saya merasa itu jangan sampai terulang lagi dan terutama jangan sampai dibenarkan. Nah, dalam pendidikan, termasuk dalam pendidikan agama, kita perlu tentu selain memberikan pengertian tentang agama, menghasilkan manusia dengan kualitas. Tadi Bante sudah mengatakan, pelajaran agama yang semata-mata rasional saja itu tidak cukup. Harus sampai ke hati, harus sampai ketindakan. Nah, saya mau melihat bahwa dalam masyarakat, masyarakat Indonesia, ada beberapa defisit dalam kemampuan sosial. Maksud saya, beberapa kemampuan yang seharusnya berkembang, belum berkembang. Satu ciri yang sudah dilihat adalah bahwa banyak orang secara emosional tidak dewasa. Jadi mereka tidak menguasai emosi mereka. Mereka beriaksi atas apapun secara emosional. Mereka tidak tahu diri. Mereka tidak mengembangkan sikap-sikap seperti sabar, teman, cek dulu dan sebagainya. Banyak orang yang tidak mampu tahan frustrasi. Frustrasi itu berarti ada sesuatu yang diinginkan, tetapi karena salah satu sebab di luar tidak bisa didapati. Ada yang lalu mengamuk, menjadi marah, pakai kekerasan. Yang paling gawat, masyarakat kelihatan sering tidak mampu mengelola situasi berkonflik. Katakan saja, langsung menarik seluruh. Begitu ada sedikit konflik. Langsung menjadi perkelehan. Kalau perkelehan selesai, damai. Mereka tidak damai tetapi pulang ke kampung, denat. Dendam. Jadi juga adanya dendam di nama masyarakat. Saya kira rasa dendam adalah salah satu rasa yang paling meracuni hati orang. Adalah mutlak perlu untuk membebaskan diri dari rasa dendam betapapun beratnya. Orang yang kena dendam tidak bebas. Hatinya terikat pada yang jahat. Lalu orang kita tidak disiplin. Disiplin dalam hal kecil, disiplin dalam hal besar. Kita semua tahu itu di dalam lalu lintas. Tapi disiplin lalu juga berarti mengancam nyawa orang. Katakan saja kalau supir suatu truk teronton, karena memang perlu istirahat. Begitu saja tanpa pikir, meskipun jelas tidak boleh menyerahkan kemudi pada keneknya, yang malah tidak punya SIM untuk itu. Yaitu pertama-tama disiplin, dia tidak mau membunuh seseorang. Dia tidak mau bikin tabrakan. Tapi tidak mempunyai disiplin batin untuk sebentar saja memikirkan minus-minus dari situasi ini. Tidak, oh kamu saja, yuk. Saya mau tidur. Suka taburan. Kalau siswa itu juga cukup gawat. Siswa masih bisa saya mengerti mungkin itu secara psikologis di umur itu, kalau tidak punya kesempatan lain, mereka taburan. Bahwa ada mahasiswa yang taburan. Saya tidak mengerti. Memalukan. Malu mahasiswa yang taburan itu. Masa depan apa bangsa kalau mahasiswanya taburan? Lalu sikap ikut-ikutan daripada menentukan sikap sendiri. Jadi, kepribadian tanpa tulang punggung. Itu juga misalnya memperlebar di orang kaya miskin karena orang kaya terus harus beli segala yang baru. Tidak pernah puas. Maka tidak ada uang untuk orang lain. Dimanipulasi oleh iklan dan promosi. Mereka merasa malu pada saat tidak perlu merasa malu. Misalnya merasa malu karena handphonenya sudah 2 tahun umurnya. Itu dianggap memandukan. Tidak bertanggung jawab. Tidak berbencik. Lalu sukuistik, komunalistik, dan agama yang split, eksklusif. Sebaliknya yang kita perlukan adalah orang yang secara emosional matang. Mampu menangani frustrasi dengan positif. Harapan tidak terpenuhi, tidak apa-apa tetap gembira. Orang yang mempunyai kebertaan sosial, empati, jadi ikut merasakan dengan orang lain. Orang tahan dalam situasi konflik sampai tampang mulai dengan kekerasan. Jadi konflik itu biasa. Kita punya pendapat berbeda, kita punya kepentingan berbeda. Kita mungkin secara emosional tidak cocok. Tanda seorang yang dewasa adalah dia mengelola konflik itu secara pajak. Semua konflik bisa dikelola seperti itu. Tentu itu juga ada hati-hati psikologis. Kita merasa enak dengan cara itu. Kita harus bisa membedakan antara keterikatan primordial pada suku, pada agama, pada kelompok sendiri. Dengan tuntutan moralitas. Jadi adil tidak hanya terhadap orang dari kelompok sendiri. Tetapi terhadap siapa saja. Memperhatikan orang miskin bukan hanya dari kelompok sendiri. Melainkan dari semua. Lalu yang sangat penting. Mampu menerima pluralisme. Tentu saja bagi kita ini memang minoritas-minoritas. Ya umat Buddha juga minoritas. Lebih minoritas lagi daripada Kristen tapi Kristen juga minoritas. Itu lebih gampang. Tetapi memang kita harus belajar bahwa di dunia ada macam-macam orang. Saya sebagai orang yang memang percaya akan bimbingan Tuhan. Yakin juga bahwa jalan-jalan yang berbeda itu tidak di luar kehendak Tuhan. Kalau ada Tuhan tentu dia bisa memaksakan. Tapi Tuhan tidak memaksakan. Maka ada macam-macam jalan yang kita hormati. Dan nilai-nilai yang diperlukan dalam masyarakat. Jadi yang diharapkan didukung dalam pendidikan adalah kejujuran. Tanpa kejujuran hubungan antara manusia tidak bisa berhasil. Jadi kita tidak bohong tetap kita juga tidak kurup. Kurupsi sekarang membuat orang tidak belajar lagi dan negara itu lama-lama amruk. Sistem pengadilan tidak jalan. Kepastian hukum tidak ada. Para politisi tidak lagi mementingkan masyarakat yang sebetulnya menjadi kebajikan besar mereka. Dan ekonomi menjadi terlalu mahal. Dalam pendidikan harap dididik juga tanggung jawab terhadap kebenaran. Jadi bahwa kita ini mencari yang benar menghindari yang salah.